Berikut saya akan memberitahukan cara SCART di printer Brotter menggunakan flush disk. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, dukungan Anda membantu saya untuk terus membuat konten ini. Lanjut ke videonya, kita menyalakan dulu printer. Kalau sudah menyala, kita masukkan flush disk yang sudah disiapkan ke panel sebelah kiri. Di sini ada banyak media yang bisa digunakan, tapi kali ini saya menggunakan cara yang flush disk. Setelah memasukkan flush disk, di monitor akan terbaca memori SD sudah aktif. Setelah muncul pilihan, kita pilih yang pindai ke media. Lalu kita pilih menu opsi untuk mengatur ukuran kertas dan kualitas SCART-nya. Di sini saya memilih resolusi SCART yang paling tinggi. Kalian bisa memilih resolusi yang disukai. Sedangkan resolusi standar untuk SCART-DOKUMENT adalah 300D. Sekarang kita coba mulai SCART-DOKUMENT. Setelah semua sudah disetting, lalu kita masukkan dokumen yang akan discan. Kalau dokumen yang discan ada banyak, kita bisa lewat atas printer. Begitulah cara scan dokumen pakai flush disk di printer Broadhair MF CJ3520. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!